Mada daros nafid dari sisa biar apa yang kita pelajari di pelajaran tujuh itu 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 dalam bahasa Arab gimana ismul isyarotilil mufrodil moan-moan-moan disini artinya ismul isyarotilil mufrodil moan-moan nathil ba'i ba'idi apa hatinya bu ismul isyarotilnya kata tunjuk kata tunjuk apa kita tunjuk tunggal tunggal ya untuk perempuan-perempuan jauh jauh-jauh sohi nah kemarin kita belajar ciri-ciri muan-mas itu apa yang pertama apa al-asma al-khasoh apa artinya al-asma al-khasoh lil-ina yang pertama al-asma al-khasoh lil-ina apa artinya nama atas kata sifat kok kata-kata sifat nggak kata sifat doang yang mending nama-nama nama-nama khusus perempuan perempuan nama-nama atau kata sifat ya ya boleh ditambahkan dan kata sifat jadi termasuk nama-nama juga sih kata sifat sebuah kata yang dikhususkan untuk perempuan perempuan entah dia nama orang atau kata sifat pokoknya sebuah kata Bu ya sebuah kata yang mana dia itu dikhususkan untuk perempuan kemarin contohnya apa saja umun uhtun apalagi bintun nama orang misalnya Fatima aminatu kemudian kalau yang kata sifat yang ha hamilun hamilun haidun haidun kemudian yang ada kaedahnya kemarin kaedah yang kedua yaitu tak apa bu tak marbutah tak marbutah tak marbutah itu adalah termasuk ciri dari mu'an mu'anat yang terakhir apa yang ada yadun rizlun hidrun samain anggota badan yang berpasangan anggota tubuh yang berpasangan kemudian ada juga yang tidak ada kaedahnya sama sekali tadi contohnya apa kemarin hidrun sama Shamsun Masya Allah ingat semua ya Alhamdulillah hidrun sama Shamsun tidak ada jadi di sini hanya apa kalau di nggak ada kaedahnya itu namanya wabu Masih ingat nggak samai samai jadi semua bahasa Arab itu ada yang kiasi ada yang samai kiasi itu yang ada kaedahnya yang tadi kita sebutkan kemudian ada yang cuman sama samai sudah ditetapkan oleh Allah langsung melalui Al-Quran atau fi isti'malil Arab fi kalamil Arab jadi sudah ditetapkan oleh orang-orang Arab dengan cara uruf uruf itu apa Bu adat mah mereka gitu ya jadi adat mah mereka jadi menurut adat juga bisa menurut diturunkan oleh Allah langsung juga ah ada terus selanjutnya di sini ada kalimat tilka Fatimatu artinya apa tilka Fatimatu itu Fatimah itu Fatimah nah itu Pak Fatimah nah keraja matan tilka Fatimatu ayo tilka Fatimatu tilka Fatimatu mana Ismaili syarohnya tilka Fatimah itu akil atau kero akil akil nah dia akil akil kita tidak boleh menyebutkan galika Fatimah kenapa enggak boleh dalika Fatimah karena dalika untuk mudakar naam dalika untuk mudakar tapi sama-sama jauh ya dalika lilbaid juga tilka juga lilbaid bedanya kalau tilka untuk mu'anaf dalika untuk mudakar nah kemudian ada lagi tilka dajajatun apa artinya itu ayam itu ayam betina itu ayam betina nah keraja matan tilka dajajatun ayo tilka dajajatun mana Ismaili syarohnya tilka dajajatun itu akil atau kero akil kero akil kero akil jadi Ismaili syaroh tilka bisa yang akil dan bisa kero akil kemudian disini tidak boleh kita katakan dalika dajajatun kenapa karena dalika untuk apa mudakar mudakar dalika untuk mudakar jadi enggak boleh kita katakan dalika dajajatun enggak boleh Asma'ul isyarhlil korib apa artinya Asma'ul isyarhlil korib kata tunjuk untuk benda yang dekat kata tunjuk benda yang dekat kalau yang ini Asma'ul isyarhlil korib apa artinya kata tunjuk yang jauh kata apa kata tunjuk tunjuk yang untuk jauh kemudian yang atas baris yang atas itu adalah khusus mudakar baris yang mu'anah itu yang kedua baris terakhir gitu ya jadi satu baris mu'anah satu baris mu'udakar kemudian disini yang mudakar apa saja korib sama ba'id nah hadha komisun itu liu korib kalau yang ba'id gimana dalika hajarun itu untuk yang mu'udakar coba kita baca sama-sama nafkera jamatan hadha komisun ayo hadha komisun dhalika hajarun dhalika hajarun nah terus yang mu'anah itu gimana nah berarti hadha kalau mu'anah siapa jadi ha hadihi hadihi hadhi khotun itu untuk yang korib dan mu'anah kemudian kalau ba'id kemudian mu'anah sabah makanya til til kada jajatun baik benar terlalu jamatan hadhi hadhi khotun ayo 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 kita kita mempelajari semua ismul isyara di semester ini seperti ini nanti di pelajaran 8 nah ini kan setelah ismul isyara tidak ada yang pakai al ada gak bu yang setelah ismul isyara ada alnya kalau ada al pun tidak ada ismul isyara belum digabung ya kan bu di pelajaran ketiga ketika kita belajar di pelajaran ketiga ada ismul isyara gak di pelajaran ketiga ada gak halo kok ada dim gak ada gak ada cari di pelajaran 3 gak ada ismul isyara sama sekali nah kemudian ketika ada ismul isyara ada gak yang pakai al gak ada kan gak ada jadi dipisah semuanya kan nah nanti ketika di pelajaran 8 kita akan gabung semuanya nanti namanya kaedah al isyara insya Allah hari ini kita habiskan karena ini pelajaran ketujuh sangat sedikit sekali jadi mau gak mau kita harus selanjutkan pelajaran ke delapan kita menuju ke hiwar apa itu hiwar pecah kapan dasar ya disini disini sudah dihargkati semua mungkin ada sedikit yang boleh dihargkati silahkan dihargkati yang lengkap anak kera man hadihi hadihi aminatu wa man tilkah tilkah faltimatu hadihi tabibatun wa tilkah mumaridatun hadihi minal hindi wa tilkah minal yabani hadihi tabibatun wa tilkah kosirotun man hadha hadha hamidun wa man dalika dalika aliyun atilka dajajatun la tilkah baktotun ada lagi gak oh ada lagi kita langsung semuanya ya ini mungkin yang terakhir matilkah tilkah baybatun hadihi sayyaratul mudarisi wa tilkah sayyaratul mudiri asa'atu abbasin hadihi la hadihi sa'atu hamidin tilkah sa'atu abbasin dalika dikun wa tilkah dajajatun sami tun nah sami an al-an nakra jama'atan man hadihi ayo man hadihi 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 amin hatihi amin amin hatihi waman tilkah waman tilkah tilkah fatimatuh tilkah fatimatuh hadihi tobi batun watil kak mumar riogotun ayo hadihi ribi batil mam mati mati mam liodotun riyah bukan rong terus hadihi minal hindi watil kaminal ya bani ayo hadihi minal 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 jaban hadihi towi latun watil kakos sirotun ayo hadihi towi latun watil kakos sirotun man hadah ayo man hadah hadah hamidun hadah hamidun waman dhalika waman dhalika dhalika aliyun lalika hamidun atil kada jajatun atil kada jajatun latil kabak batutun matil matil kakos matil 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 kakos silka bayl batun silka bayl batun hadihi sayyaratul mudari hadihi sayyaratul hati was light hati hati what of yet set matil appointment f La hadihi sa'atu hamidin La hadihi sa'atu hamidin Tilka sa'atu abbasin Tilka sa'atu abbasin Dalikadikun wa tilka dajajatun Dalikadikun wa tilka dajajatun Dalikadikun wa tilka dajajatun Taib Alhiwarul awal Uridu talibatain Di takru'ahadal hiwarain Hadaini hiwaraini Sofhatain Hadihi sofhatain Hataini sofhataini Bu Aciria izin ya Bu Aciria izin apa Telat Adinda Ajeng gak ada kabar Andia Andia hadirah Hadirah ustad Bentar Bu ya Ada telpon lagi Lanjut Bu Andia Yang gambar pertama ustad Yang slide yang pertama Hiwar pertama di slide Maksudnya satu halaman ini Man hadihi Hadihi aminatu Wa man tilka Tilka fatimatu Hadihi tobibatun Wa tilka mumarridotun Hadihi minal hindi Wa tilka minal yabani Hadihi kawilatun Wa tilka kosiratun Man hadha Hadha hamidun Wa man dhalika Dhalika aliyun Atilka dajajatun La tilka batatun Asanti hasbuki Al-anburatna Hadirah Hadirah ustad Taib Iqra'i Safa taliyah Matilka Tilka Tilka Bayidotun Hadihi Sayyaratul Mudarrisi Wa tilka Sayyaratul Mudiri Asa'atu Asa'atu Abbasin Hadihi La Hadihi Sa'atu Hamidin Tilka Tilka Sa'atu Abbasin Zalika Dikun Wa tilka Dajajatun Masya Allah Kirahan Jamilah Asanti Al-anburatna Al-anburatna Asyarah Man hadihi Ma'amana Man hadihi Man As-so'al Lil'akil Al-gir'akil Man Lil'akili Berarti dia harus Jawabannya Akil Entah langsung Nama orang Atau Profesi Gitu ya Terus Hadihi Aminatu Ma'amana Hadihi Aminatu Ini Aminah Ini Aminah Wa mantilka Dan Dan Siapa itu Fatimah Dan Fatimah Nah Diingat-ingat Bu ya Di sini Kalau Nunjuk Hadihi Berarti Namanya Siapa? Aminah Kalau Tilka Berarti Siapa Namanya? Fatimah Fatimah Kok Muhammad Di sini Nggak ada Nama Muhammad Bahkan Muhammad Itu Untuk Mu Mudakar Kemudian Hadihi Tobi Batun Batir Tamu Maridotun Ini Ini apa Bu Ini Dokter Bu Dokter Ya Dan Itu Bu Dokter Ibu Itu Perawat Bu Perawat Terang Tobi Ini Yang Fatimah Atau Aminah 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 Ini Yang Namanya Siapa? Aminah 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 Lagi Dan Yang Minaliaban Itu Berarti Siapa? Fatimah Fatimah Ini Tinggi Ini Tinggi Dan Itu Men Pendek Gimana? Ini Yang mana Yang tinggi Yang siapa? Aminah 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 Dan Yang pendek Siapa? Fatimah 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 Dengan ingat ya Coba Tadi Yang Memaridoh Siapa? Fatimah Fatimah Yang India Fatimah 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 Aminah India Aminah India Aminah Yang tauilah Aminah 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 Kemudian Man Hadha Apa artinya? Apa ini? Apa ini? Hadha Hamidun Ini Aminah 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 Yang lagi duduk Apa yang lagi lari? Duduk Duduk Yang lagi duduk Mandalika Wa mandalika Artinya apa? Dan siapa itu? Siapa itu? Dalika Aliun Itu Ali Ali Itu berarti yang mana? Yang lagi Lari Atilka Adha Jatun Apa itu? Ayam Betina Apakah itu? Ayam Betina La Tilka Batutun Tidak Tidak Itu Bebek Bebek Matilka Apa artinya? Apa itu? Apa itu? Akil atau Gairu Akil? Baya Gairu Akil Maka jawabannya juga Gairu Ah Akil Tilka Bayi Tautun Mama Itu Telur Itu Telur Hadihi Sayyaratul Mudarisi Mama Ini Mobilnya Aminah Nah Ini menunjuk Mobilnya Atau menunjuk Pak Gurunya Mobil Yang ditunjuk Ini adalah Apa? Makanya Harus Mu'anas juga Karena Yang ditunjuk Mobil Berarti Kata tunjuknya Harus Mu'anas Gitu Ya Jadi kita Tidak fokus Kemudafun Ilai Atau Ke yang Punya Kita Tidak peduli Sama yang Punya Tapi Kita harus Fokus Yang mana? Benda Yang Dipunyai Atau Mu' 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 Apa itu? Dan Dan itu Mobilnya Pak Kepala Sekolah Bagusan mana Bu? Dari Sama Mudir Mudir Tapi kalau Dijual Mahalan Mobilnya Pak Guru Ini kan Barang Antik Kalau Dijual Jadi Investasi Katanya Si Gitu Kalau Saya Mampah Mobil Antik Katanya Milyaran Katanya Saya Nggak Paham Mobil Terus Apa Artinya Apakah Apakah Jam Jam Abbas Ini yang didalukan Apakah Ini jam Abbas Walaupun Ini Secara Konteks Hadihi Diakhirkan Tapi untuk Terjemahinnya Secuai Bahasa Yang kita Hari-hari Kita praktekan Sehari-hari Berarti Apakah Ini jam Abbas Gitu Apakah Ini jam Abbas Terus Gimana Jawabannya La Hadihi Jam 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 Terus Dalikadikun Batil Kadajajatun Mamana Ti Itu Ayam Jatan Dan Ayam Betina Ayam Betina Ber Betina Mudah kan bu Pelajaran ke-7 Hanya meneruskan Apa yang di Pelajaran Ke-6 Cuman bedanya kalau 6 hadihi Kalau 7 apa? Til? Gak ada mutanya ya? Yakin? Mau tanya Ustadz? Silahkan Kalau yang asa'atu abasin hadihi itu Hadihinya boleh Jadi di depan ya Ustadz Apa emang harus di belakang? Gak harus Boleh di depan Hadihi sa'atu abasin boleh Tapi kan secara makna Kan kita harus menggunakan Bahasa kita Apakah ini? Jadi al-hadihi boleh ya Ustadz? Ya boleh Boleh sekali Apa artinya tamarin bu? Latihan lah Latihan Baik Al-an Masuk suara saya masuk Ya masuk Hadihi muda risa Salah Ini kan pasangannya apa? Jami'ah kan? Jami'ah masa? Mudar risa Madarosa Nah Sohi Hadihi Madarosa Watilka Jami'atun Nah Ahsanti Watilka Jami'atun Jami'atun Fatima gak ada Bu Gita Ya Ustadz Hadihi Nah Ikro'i Dalika Dalika Himarun Watilka Bakorotun Masya'Allah Ahsanti Dalika Himarun Watilka Bakorotun Lokom Salasa Bu Ikel Hadihi 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 Ustadz Azalika Masjidu Masjidun Paketan Azalika Masjidun Matilka Mudarisa Nama tempat Masa Mudarisa Eh Tadi kan Masjidun Tempat Berarti Masa harus tempat juga Latilka Maderosa Satun Sohei Maderosa Maderosa Satun Sama kayak nomor satu Terus Yaliha Ba'daha Bukunniati Rokom Arba'a Fadoli Halo Bukunniati Hadirah Ya Ustadz Nomor empat ya Ya Minyal saya Kayaknya lagi jelek Ustadz Oh gak apa-apa Ini udah lancar Kamu Masjidunati Hajah Jamalun Watilka Nakotun Masjidunati Masjidunati Hajah Jamalun Watilka Nakotun Mamanan Jamalun Bagus Eh kok bagus Unta Unta Jantan Yang dimaksud Jantan Watil Kanakotun Dan itu Unta Be Betina Itu ya Bedakan antara Jamilun Sama Jamalun Beda ya Doang Bedanya Jauh kan Jamilun Apa artinya Indah Atau bagus Kalau Jamalun Apa Unta Unta An Rokam Homsa Bumaharini Hadirah Hadirah Ustadz Fadli Ikra'ih Hadihi Mudar Risatun Watilka Tolibatun Masjidunati Watilka Abah Tolibatun Asanti Rokam Sitah Marisa Hadirah Hadir Masjidah Marisa Udah Kuliahnya udah Gak terlalu Full ya Udah Ya Silahkan Rokam Sitah Hada Kalbun Watilka Kitun Naam Hada Kalbun Watilka Kitun Asanti Kemudian Rokam Sabah Bu Martini Gak ada Bu Mudita Hadirah Mudita Kayaknya keluar Juga ya Bu Nanda Gak ada juga Bu Nani Bu Nani Hadirah Ya Hadirah Rokam Sabah Hadirah Baitul Muazzini Watilka Hadi Kotut Tajiri Sahih Watilka Hadi Kotut Tajiri Mungkin ada yang bisa bantu jawab Bu Asroha Coba pakai kode Itu ya Kalau linknya gak bisa Pakai kode Meeting Dan Pas Kot Mungkin atau Sinyal ya Biasanya kalau gak bisa masukkan Sinyal Jadi Nomor 7 Baitul Muazzini Watilka Hadi Kotut Tajiri Apa artinya itu Ini Rumahnya siapa Rumah Muazzini Rumahnya Muazzini Watilka Hadi Kotut Tajiri Dan itu apa Kebunnya Apa Hadikoh kok Rumah Hadikoh apa Kebun Kebunnya Itu Kebunnya Kodagang Sahih Kemudian Tamrin Mbak Dahu Mada Tamrin Setelahnya Apa itu Ikro Ashir Ini buat Apa Wajib Mungkin Pekan ini PR tulisnya Ada dua Mungkin Karena kemarin Hanya hafalan saja Sekarang Jadi Ashir Apa artinya Ashir Ashir Ilal kalimat Til atiyati Bismi Isharatin Dilbaid Coba Dibaca Sama-sama Ashir Atiyati Bismi Isharatin Bismi Isharatin Lilbaidi Azalika Atau Til Lilbaid Silahkan Dijadikan PR Lumayan banyak Bu ya Ada 20 Nomor Ini buat PR Jadi kalau Mu'anas Itu Tilka Kalau Mudakar Pakainya Apa Bu Zah 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 Dalika Ibu Harus tahu Mana yang Mudakar Mana yang Mu'anas Intaha Ad-Darsu As-Sabi'u Cepat kan Bu Pelajaran ke-7 Ada pertanyaan Pak Ustadz Nomor 1 nih Maksudnya gimana Pak Ustadz Nomor 1 Yang PR Yang PR Nomor 1 Tinggal ditunjukkan saja Ini pakai Dalika Apa Tilka Kita nunjuk Ini kan ada Kata Umun Kita menunjukkan Umun Ini pantasnya pakai Dalika Apa Tilka Kita ada Mil'akotun Kita nunjuknya Apa Gitu ya Dan seterusnya Kita menunjukkan Kata yang ada Di Sini Di Tamarin Reb Kalau gak ada pertanyaan Kita langsung Ke pelajaran Ke Berapa Delapan Ada pertanyaan lagi Itu Sudah Sudah di kita baca kan tadi Di Awal tadi Yang di kota-kota kan Ibu Yang Al-Kalimantur Jadi dah Sama bawahnya Itu perbedaan Mudakar Mu'anas saja kan Iya gak Bu Nah udah kan Jadi Mungkin Dibaca sendiri saja Misalnya Paham kan Baik Kita bertawasya Kepada Allah Dengan membaca Al-Basmalah Kita bisa belajar Bisa Diberi Kesempatan Belajar disini Itu Tidak ada Lagi Selain Karena Allah Karena Allah Yang memberikan kita Taufik Memberikan kita Kesehatan Dan lain-lainnya Yang Sehingga kita dapat Melaksanakan KBM ini Dengan Berkah Atau Lancat Apa yang kita Pelajari Yang akan kita Pelajari Disini Ada Tiga Pembahasan Penting Fihi Salasatu Mabahisa Al-Mabah Al-Awwal Al-Isyaratu Ilal Mu'arraf Nah Tadi yang saya Singgung Bu Bergabungnya Antara Ismul Isyarat Dengan apa Al Al Nanti digabung Jadinya gimana Hadha kitabun Menjadi Hadha kitabu Apakah kalimatnya Masih sempurna Kita akan bahas Al-Ismul Maqsuru Apa artinya Ismul Maqsuru itu Intinya Adalah Semua kata Yang diakhiri Dengan Alif Nanti Insya Allah kita bahas Contoh-contohnya apa Nanti kita bahas Kemudian yang terakhir Adalah Amama Dan Kholfa Amama Ini Dia Apa Artinya apa Amama Depan Kholfa Belakang Tapi Ini Amama Sama Kholfa Bukan termasuk Apa Bu Harpujar Seperti Kemarin kita Belajar Tahta Apa Artinya tahta Di bawah Itu juga Bukan termasuk Apa Harpujar Termasuk Harpujar Tapi apa Bu Kita namakan Sekarang ya Biar Ibu Paham Jadi Sama Tambahkan aja Tahta Kemarin Kita belum nyigung Namanya apa Belum 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 Ini semuanya Namanya Adalah Dorfuzaman Dorfuzaman Teko zaman Makan Apa artinya Dorfuzaman Keterangan Tempat Ya hampir sama dengan Halfujar Cuman Halfujar kan Lebih umum Ada yang Keterangan Kepemilikan Seperti apa Bu Li Li Di sini Di sini Nggak ada Dorf Dorf itu Hanya Tempat Sama Waktu Tapi di sini Yang diajarkan Hanya Apa Makan Itu apa Tempat Dorf Makan Terang Tempat Jadi Apa yang terjadi Setelahnya Nanti kita akan Bahas Setelah Amama Itu ada kata Benda-bendanya Apa yang terjadi Insya Allah Kita akan Bahas Gitu Bu Ya Ini masih Judul-judulnya Saja Pembahasan Penting Dalam Pelajaran Apa Pelajaran Kedelapan Baik Al-an Naktu ilal Mabahat Al-awwal Al-mabahat Al-awwal Al-isyaratu Ilal Mu'arraf Bi'al Artinya Apa Kita menunjukkan Ke benda Yang mu'arraf Mu'arraf Bi'al Itu apa Benda Yang ditambahkan Al Gitu Maksudnya Ma'raf Itu menjadi Ma'rifah Benda Bisa Ma'rifah Bisa Ma'rifah Itu Terjadi Ada dua Hal Misalnya Kitabun Gimana caranya Kita menjadikan Kitabun Menjadi Al Yang pertama Dikasih Al Menjadi Al Kitabu Itu menjadi Ma'rifah Yang kedua Kita mudahkan Ke Apa Kita Candarkan Kata Yang Ma'rifah Misalnya Adalah Kitabu Muhammadin Kitabnya Menjadi Ma'rifah Sementara Yang kita Belajari Benda Yang Ma'rifah Ini Hanya Ditambah Apa Bu Al Ya Ditambah Ya Ditambah Jadi Sehingga Benda Tersebut Menjadi Ma'rifah Gitu Ya Masih Bingung Bingung Saya ulang Ya Ada dua Penyebab Kata Benda Itu Bisa Menjadi Ma'rifah Yang pertama Adalah Dikasih Al Tadi Kitabun Menjadi Al-Kitabu Jadi Al-Kitabu Ini Menjadi Ma'rifah Kalau Kitabun Masih Nah Nakir Kembali Ke Pelajaran Ketiga Itu Yang Diajakan Di Pelajaran Ketiga Kemudian Cara Yang kedua Kita Jadikan Kitabnya Itu Menjadi Apa Mudok Al-Ido Fatuh Ilal Ma'rifah Jadi Kita Menambahkan Mudok Ilahnya Yang Ma'rifah Misalnya Kitabu Muhammadin Muhammadin Ma'rifah Nama Orang Pasti Apa Bu Ma'rifah Berarti Kitabnya Menjadi Ma'rifah Gitu ya Jadi Mami Cuman Kita Belum Fokus Ke Cara Yang Kedua Ini Kita Masih Fokus Yang Cara Pertama Intinya Adalah Ibu-ibu Kalau Ada Al Itu Pasti Ma'rifah Kalau Ada Al Itu Pasti Ma'rifah Kalau Kemarin Kita Belum Tahu Apa Belum Tahu Ismul Isyarroh Ketemu Al Kan Belum Ada Kalau Ada Ismul Isyarroh Ada Kitabun Kitabun Ada Alnya Enggak Enggak Ada Kalau Ada Alnya Pun Tidak Ada Ismul Isyarroh Misalnya Di pelajaran Ketiga Al Kitabu Jadidun Bukunya Baru Al Baitu Jamilun Rumahnya Apa Bu Apakah Ada Ismul Isyarroh Di Pelajaran Ketiga Tidak 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 Sekarang Kita akan Gabungkan Di pelajaran Kedelapan Ada Ismul Isyarroh Ada Kata Benda Yang Dikasih Al Tidak Misalnya Hadal Kitabun Menjadi Hadal Kita Apakah Kalimatnya Menjadi Sempurna Apakah Kalimat Ini Menjadi Sempurna Misalnya Hadal Kitabun Kita sepakat Kalau Kalimat Ini Adalah Kalimat Yang Sempurna Ada Muktada Dan Ada Koba Tapi Kalau Kita Kasih Hadal Kitabun Apakah Kalimatnya Sempurna Yang Kedua Enggak Masya Allah Hadal Kitabun Kita Secara Enggak Tau ya Fitrah Enggak Tau fitrah Apa enggak Yang udah Belajar Mesti Sudah Ngeh Sadar Kayaknya Belum Sempurna Hadal Kitabun Itu kan Kalimatnya Sudah Sempurna Ini Sebuah Kitab Ini Buku Hadal Kitabun Kalau kita Terjemahkan Buku Yang Ini Perlu Kurang Perlu Ada Tambahan Khabar Sebagai Pelangkap K Kalimat Gitu Hadal Kitabun Kenapa Buku Yang Ini Kenapa Misalnya Kita Kasih Khabar Yang Sering Dijadikan Contoh Jadi Dijadidun Ini Baru Kalimatnya Sempurna Coba Kita Definisikan Mana Muktadaknya Mana Khabarnya Ada yang Tahu Kalimat Yang ketiga Ini Kalimat Yang kedua Ini Mana Muktadak Mana Khabar Muktadaknya 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 Ayo Kitab Kita Bu Kita Bu Ini Suaranya Kecil Siapa Ya Andi Ya Bukan Siapa Saya Tadi Yang Ngetapin Saya Siapa Tadi Siapa Tadi Siapa Tadi Sepertinya Bukan Siapa Tadi Pelan-pelan Coba Diana 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 Yang mana Nurjana Oh Nurjana Kok Diana Ya Baik Jadi Disini Hadal Kitab Bu Jadi Dun Hadal Sebagai Muktadak Jadi Bukan Kitabnya Hadanya Yang Sebagai Muktadak Kobanya Mana Kobanya Tetap Jadi Duh Nah Terus Kitab Apa Nanti Kita Diajarkan Semua Benda Yang Ada Ismul Isyaroh Itu Setelah Ismul Isyaroh Kalau ada Alnya Pasti Alnya Ini Menjadi Badal Dia Dijadikan Bah Badal Badal Itu Astat Pokoknya Seperti itulah Istilahnya Gitu Ya Dia Sebagai Badal Karena Kalau kita Hilangkan Badal Hadal Hadal Dun Tetap Menjadi Kalimat Sempurna Kalau Dia Hadalnya Hilang Misalnya Kita Menghilangkan Hadal Alkitab Jadi Dun Apakah Tetap Menjadi Badal Menjadi Muktada Menjadi Muktada Gitu Menjadi Muktada Gitu Sampai Sini Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Kita Lanjut Al Isyaratu Ilal Mu'arraf Ilal Mu'arraf Bi'al Jadi Kita Menunjukkan Benda Yang Ada Al Al Kita Disini Dicontohkan Apa Al Baitu Kabirun Ma Mana Al Baitu Kabirun Aroma Itu Besar Aroma Itu Besar Baik Nantra Jemaatan Al Baitu Kabirun Ayo Mana Muktadaknya Muktadaknya Al Baitu Kabirun Sebagai Apa Oh Kabar Kemudian Kalau Ditambah Ada Gimana Hadal Baitu Kabirun Hadal Baitu Kabirun Apakah Al Baitunya Tetap Jadi Muktadak Tidak Coba Kita Baca Dulu Ya Nantra Jemaatan Hadal Baitu Kabirun Ayo Apa Artinya Kalau Kita Artikan Rumah Ini Diayatkan Rumah Ini Besar Rumah Ini Bukan Bukan Terjemahannya Bukan Itu Rumah Yang Ini Besar Nah Ininya Diakhirkan Kalau Disini Ininya Diakhirkan Rumah Yang Ini Besar Gitu Ya Bisa Dibahami Misalnya Kalau kita Contohkan Lagi Ada Kalimat Hadal Kolamu Maksurun Berarti Gimana Hadal Kolamu Maksurun Misalnya Tilkal Madaro Satu Jadi Datun Gimana Tilkal Madaro Satu Sekolah Itu Sekolah Yang Itu Sekolah Yang Itu Bah Baru Nah Disini Kita Hilangkan Dulu Mana Maktadaknya Hadal Baik Kabirun Ayo Terus Kabarnya Mana Kabirun Terus Yang Tengah Apa Badal Gitu Ya Jadi Kita Sebenarnya Fokus Ke Badal Jadi Intinya Di Belajaran Kedelapan Ini Kita Mempelajari Tentang Badal Jadi Benda Yang Ditunjuk Memakai Al Benda Ditunjuk Tapi Pakainya Al Gitu Misalnya Disini Hadihi Sayyaratun Mana Hadihi Sayyaratun Mobil Yang Ini Mobil Yang Ini Bukan Ada Al Sudah Kalimat Sempurna Ini Mobil Ini Mobil Ini Mobil Ingat Mentang Mentang Kita Baru Belajar Al Ada Contoh Gak Ada Al Tetap Diterjemahin Sama Jangan Itu ya Ingat Al Al Itu Membedakan Makna Juga Al Itu Membedakan Makna Juga Jadi Disini Gak Ada Al Sehingga Kalimatnya Sudah Sempurna Hadihi Sayyaratun Ini Mau Ayo Nakra Jamaatan Hadihi Sayyaratun Ayo Hadihi Sayyaratun Hadihi Sayyaratun Muktandanya Apa Hadihi Khabarnya Mana Khabarnya Sayyaratun Ahsan Kemudian Ada Kalimat Lagi Tambah Masak Khabarnya Dua Kali Kan Gak Mungkin Kan Makanya Kita Jadikan Sayyaratun Menjadi Apa Badal Badal Masya Allah Langsung Pinter Ya Saya Sudah Lupa Ustaz Makanya Ada Youtube Itu Biar Ditonton Terus Sampai Ngotok Nah Jadinya Gimana Kalau Kita Jadikan Badal Ayo Coba Tebak Tebak Dulu Aja Tambah A Ya Berarti Gimana Hadihi Sayyaratun Lita Masya Allah Tajiri Jadi Hadihi Sayyaratu Lita Tajiri Jadi Betul Semua Ya Nah Keraja Ma'antan Hadihi Sayyaratu Lita Tajiri Ayo Hadihi Sayyaratun Lita Tajiri Kalau Misalkan Kita Misalnya Kita Menghilangkan Aldisitu Hadihi Sayyaratun Lita Tajiri Pantas Tidak Kurang Kurang Pantas Karena Hobarnya Ada Dua Hadihi Sayyaratun Ayo Jangan lupa Mobil Yang Ini Punya Pak Berdagang Misalnya Pak Juragan Pak Juragan Ya Lanjut Disini Ada Mumpadai Yang Mana Hadihi Hadihi Badalnya Mana Sayyaratu Sayyaratu Asayaratu Lita Tajiri Sebagai Apa So 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 Coba Disini Bukan Kata Sifat Tapi Keterangan Kepemilihan Karena Ada Harujan Li Harujan Li Terus Alismul Maksur Mana Alismul Maksur Ismul Maksur Adalah Sebuah Kata Yang Diakhiri Alif Sudah Ada Al-Maktum Artinya Diakhiri Al-Maktum Artinya Diakhiri Itu Itu Bu Nimas Adira Bu Nimas Adira Ustaz Masya Allah Gimana Bu Selama Ini Pernah Nyimak Di Youtube Kalau Belum Nyimak Di Youtube Apakah Pelajaran Ini Membuat Ibu Bingung Nimas Masih Bingung Nikmati Dulu Insya Allah Kalau Ibu Ada Waktu Silahkan Disimak Mumpung Ada Youtube Kalau Nggak ada Youtube Di Dunia Ini Meroja Gimana Alhamdulillah Ada Youtube Menghemat Apa Namanya Kalau Itu Mau Hemat Internal Memori Memori Tapi Ya Harus Modal Kota Adi Sama Bu Modal Kota Bahkan Kalau Youtube Ditonton Dengan Resolusi Yang Rendah Tulisannya Nggak Kelihatan Memang Harus Yang Full HD Full HD Itu Berapa Pixel 1080 Nah Itu Lebih Nyaman Ya Seperti Sekarang Ini Kalau Sekarang Live Kayak Gini Itu Yang 1080 Sebenarnya Kalau Nonton Yang 360 Apalagi 144 Pixel Wah Itu Susah Nanti Matanya Karena Tulisan Karena Tulisan Membutuhkan Pixel Yang Banyak Sehingga Menjadi Detail Tulisannya Menjadi Detail Alis Alis Bulmaktum Bil Alif Sebuah Kata Yang Diakhiri Dengan Alif Alif Disini Dicontohkan Al-Mustashfah Kemudian Apa Artinya Al-Mustashfah Rumah Sakit Rumah Sakit Nah Rumah Sakit Disini Keterangannya Adalah Sebenarnya Al-Mustashfah Ini Di Alif Itu Ada Harokat Yang Bersendini Kalau Kita Katakan Al-Mustashfah Ba'idun Misalnya Apa Artinya Al-Mustashfah Ba'idun Masa Sakit Itu Dekat Mana Muka Adanya Ba'id Itu Jauh Kok Dekat Jauh Benar Muka Sakit Najau Muktad Muktad Al-Mustashfah Al-Mustashfah Khobar Ba'idun Jadi Muktad Dan Khobar Itu Kalau Khobar Kata Sifat Itu Dua-duanya Harus Domah Walaupun Kalau Muktad Kalau pakai Al Domahnya Itu Tidak Tanwin Kalau Khobar Domahnya Pakai Tanwin Biasanya Kan Gitu Al-Kitabu Jadidun Al-Maktabu Misalnya Maksurun Al-Baitu Jamilun Kan Seharusnya Gitu Ini kok Al-Mustashfah Beda Mana Domahnya Ada yang Tahu Ada yang Bisa Jawab Mana Domahnya Darusnya Ada Apa Ada 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 Bisa Bukan Gitu Masalahnya Adalah Domahnya Itu Tadi Benar Ada Alif Karena Ada Alif Disitu Yang Namanya Alif Itu Tidak Boleh Diharukati Makanya Domahnya Bersumbuni Di Dalam Alif Seakan-akan Ada Domah Di Dalam Alif Gitu Gitu Jadi Alif Itu Tidak Boleh Diharukati Apapun Makanya Disini Keterangannya Adalah Tokot Daru Alam Matu Irobihi Artinya Apa Bersembunyi Tanda Irobnya Tanda Irobnya Itu Apa Dom Domah Dia Bersembunyi Jadi Isman Maksur Ini Semuanya Dombah Bersembunyi Nanti Ada Film Mustasfa Jadi Kita Katakan Sebenarnya Ada Kasro Disitu Kan Seharusnya Setelah Kasro Kan Bu Film Masjid Ya kan Bu Sehingga Al Mustasfa Seharusnya Ada Kasro Di Dalam Alif Karena Ada Alif Disitu Maka Kasro Bersembunyi Gitu Ya Seakan-akan Dia Tidak Berubah Rokat Nah Sebenarnya Rokatnya Berubah Berubah Tapi Apa Bersam Bumi Alam Maksudnya Ya Enggak Ini kan Huruf Alif Ya Ustaz Ya Ya Alif Bentuk Ada dua Bentuk Alif Itu ada dua Bentuk Alif Itu ada dua Yang pertama Berdiri Yang kedua Bengkok Yang berdiri Atau rebahan Lurus Bengkok Berdiri Lebahan Jadi Seperti itu Ada dua Bentuk Kalau kita Katakan Alif Berdiri Berarti Lawannya Apa Bengkok Lebahan Kalau kita Katakan Lurus Tegak Lurus Berarti Lawan Katanya Bengkok Jadi Jadi Ada dua Bentuk Cuman Perbedaannya Kalau Alif Bengkok Ini Alif Bengkok Atau Alif Verbahan Ini namanya Alif Verbahan Bu Ya Bukannya Ya itu ada Titiknya Ingat Ya itu Pasti ada Titiknya Coba Ibu Lihat Di Al-Quran Wabduha Wala Lidah Saja Jadi Wabduha Sama Saja Itu Gak Ada Alif Gak Ada titiknya Coba Lihat Buktikan Kalau ada Titiknya Boleh Ibu Kotong Leher Saya Gak 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 Ya Gitu Jadi Alif Mempunyai Dua Bentuk Berdiri Sama Beng Bengkok Yang Bengkok Ini Pasti Di Akhir Kata Kalau Alif Berdiri Bisa Di Tengah Bisa Di Akhir Gitu Bu Ya Bedanya Gak Ada Alif Bengkok Itu Yang Di Tengah Itu Gak Ada Pasti Di Akhir Kata Pasti Pasti Kalau Misalnya Ditambahkan Domir Misalkan Nantilah Nanti Panjang Ini Sudah Paham Ini Bukannya Ini Bukan Huruf Ya Tapi Alif Bengkok Kita Katakan Alif Bengkok Atau Alif Rebahan Pernah Ibu Nyebutnya Gimana Ya Sampai Sini Ada Pernyataan Searapnya Searapnya Alif Apa Alif Bahan Alif Alif Itu ada Dua Gak ada Istilah Arabnya Gak ada Intinya Semuanya Alif Gitu Nanti Kalau Saya Menemukan Oh Ini Alif Namanya Ini Alif Namanya Ini Kalau Dalam Arab Saya Belum Menemukan Yang Saya Tahu Ya Dalam Istilah Kita Aja Ada Menyebutkan Penggunanya Kok Bisa Disitu Bisa Bisa Di Mustafa Itu Gak Bisa Pakai Yang Alif Berdiri Gak Bisa Gak Bisa Ada Kentuan Dari Sananya Dari Sananya Gak Bisa Sama Wad Dua Gak Bisa Kita Jadikan Dua Alif Berdiri Gak Bisa Ustadz Jadi Iya Yang Gak Ada Titik Itu Berarti Itu Alif Iya Yang Tidak Ada Titiknya Pasti Alif 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 Gitu Ya Makanya Kita Belajar Film Mustasfa Disini Seharusnya Ada Apa Bu Yang Bersembunyi Di Dalam Alif Haru Kata Apa Kasro 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 Alif Kasro Apa yang bersembunyi disitu Kasro Kasro Min kan termasuk Harfu Harfu Gitu ya Namanya Tokodar Nanti ibu-ibu Kalau udah semester Berapa ya 6 Udah jadi 3 Udah belajar Iqrab Nanti ini namanya Muqodar Alif Alif Dia bersembunyi Di dalam Alif Nanti ada Ismen Mangkus Ismen Mangkus itu Muqodar Watun Al-Yai Dia bersembunyi Di dalam Ya Insyaallah Nanti kita Ke semester 6 Amin Amin Ya Amerika Disini Apa artinya Amerika 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 Ini Alifnya udah Berdiri Gak boleh Kita jadikan Bengrok Gak boleh ya Sudah ada Ketentu Wannya Sama kayak Ya intinya Sudah Berdiri Berdiri Ini dari Sananya Kalau Mustafa ini Karena Ismen Maksur Jadi Kaedahnya Ismen Maksur Semuanya Kebanyakan Itu pakai Alif Bengkok Walaupun Nanti ada Alif Berdiri Itu adalah Asho Al-Asho Itu apa Artinya Ada yang tahu Al-Asho Artinya apa Asho Asho itu Artinya Adalah Tongkat Tongkat Nanti Kan Insya Allah Kita akan Menemukan Kosa kata itu Nanti Kapan Nggak Tau Di Jelid 2 Di Amerika Apa Artinya Di Amerika Amerika Kemudian Min Amerika Dari Amerika Jadi Sama-sama Menyembunyikan Harokatnya Di dalam Alif Sampai sini Ada pertanyaan Kalau nggak ada Kita Silahkan Berarti Ini harokat Fathah Untuk Fathahnya Dikaf Seharusnya Ini Sebetulnya Berarti Fathah Sebetulnya Alif Bukan Fatah Maksudnya Harokat Sebelum Selalu Fathah Bu Nunung Harokat Gimana Bu Jadi Ini Seperti Mustashfa Harokat Sebelum Alif Ya Pasti Namanya Juga Ismen Maksur Itu Pasti Sebelum Alif Adalah Fathah Tapi Fathah Ini Bukan Termasuk Yang Bisa Berubah Harokat Fathahnya Ini Nggak Bisa Seharusnya Yang Bisa Berubah Harokat Yang Di Dalam Alif Itu Seharusnya Dalam Alif Ada Doma Ada Tasra Nanti Kita Belajar Mangsub Itu Nanti Ada Fathah Gitu Bisa Dipahami Kalau Sebelum Alif Itu Emang Nggak Berpengaruh Sama Sekali Dari Dulu Yang Sebelum Alif Itu Harokatnya Tidak Berpengaruh Nggak Bisa Kita Jadikan Film Mustasfi Nggak Bisa Gitu Ya Tidak Bisa Harus Mustasfa Film Mustasfa Minal Mustasfa Ada lagi Pertanyaan Tanya Ustaz Tadi ada Kata-kata Amerika itu Alif Diatasnya Hamzah Itu sebutannya Alif Atau Hamzah Kalau Yang Di depan Kata Maksudnya Di huruf Awal Kata Itu sebutnya Hamzah Tidak Berpengaruh Tempat Yang penting Itu Alif Kemudian Di atasnya Ada Hamzah Itu sebutannya Bagaimana Hamzah 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 Semua Hamzah Yang di awal Kata Itu pasti Di atas Alif Atau Di bawah Alif Memang Dia Gitu Motiv Dalam Penulisannya Gitu Kemudian Ada Ada yang Namanya Hamzah Tawasa Kemudian Ada yang Alif Untuk Mat Itu bedanya Bagaimana Penyebutannya Ustaz Bedanya Ya itu Penyebutannya Udah Ibu katakan Tadi Kalau Alif Itu Memang Untuk Mat Kalau Hamzah Tawasa Yaudah Dibaca Di awal Kalimat Saja Di Tengah Kalimat Tidak Dibaca Itu Namanya Hamzah Tawasa Kita Katakan Alif Selamanya Alif Tidak Bisa Menjadi Di Harukati Atau Ditambahi Hamzah Tidak Bisa Kalau Ada Hamzah Pasti Namanya Hamzah Kalau Dia Bisa Dibaca Di Awal Kalimat Namanya Hamzah Bukan Alif Walaupun Dia Tidak Bisa Dibaca Di Tengah Tetap Dia Namanya Hamzah Tawas Karena Dia Tidak Berfungsi Sebagai Memanjangkan Huruf Sebelumnya Yang Berfungsi Memanjangkan Huruf Sebelumnya Adalah Alif Yang Fungsinya Untuk Menjadikan Huruf Sebelumnya Menjadi Mat Itu Namanya Alif Gak Mungkin Hamzah Tawas Itu Gak Mungkin Gitu Bu Ya Kalau Kita Menerangkan Ke Anak Seperti Misalkan Ustadz Jadi Kita Sebutannya Bede-beda Gitu Ustadz Ya Jangan Sebut Alif Nanti Ketika Gedenya Kasian Kok Kemarin Saya Belajar Baca Quran Ini Namanya Alif Kayak Sekarang Kan Metode Yang Dulu Dulu Alif Fatah Ya Kan Dari Itu Bukan Alif Gak Ada Alif Itu Dikasih Harukat Fatah Gak Ada Namanya Hamzah Sebenarnya Walaupun Hamzah Nya Dihilangin Di Al-Quran Kan Ada Cetakan Indonesia Itu Sebenarnya Salah Kan Kita Indonesia Dengan Musa Pusmani Beda Ustadz Ya Ada Susutnya Itu Di Satu Mas Sekarang Rosem Yang Indonesia Banget Yang Kaya Cover Emas Sama Perak Itu Jarang Dipakai Karena Untuk Menghafal Al-Quran Susah Pakai Satu Jus Itu Ada Lapan Lembar Ya Ya Itu Susah Mendingan Standar Kita Adalah Satu Jus Sepuluh Lembar Nah Bahkan Kalau Yang Satu Jus Sepuluh Lembar Pun Ada Yang Tulisannya Sama Seperti Itu Alifnya Tidak Ada Hamzah Maksudnya Di Kata Hamzah Itu Gak Ada Hamzah Kecilnya Kepala Ain Kita Sebut Kepala Ain Di Dalam Alif Kan Ada Cetakannya Itu Ibu Nanti Kalau Pengen Ngajarin Ikro Itu Mendingan Yang Ada Rosem Usmani Yang Ada Hamzah Mendingan Yang 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 Ada Hamzah Di Dalam Alif Kita Jadi Nyebutnya Bukan Alif Ini Ada Alif Dikasih Fata Berarti Dunia Pajangan Ya Gak Salah Juga Belum Mungkin Anak Kecil Masih Bisa Melupakan Yang Dulu Oh Ternyata Kemarin Kayak Gini Ya Kayak Ibu Sekarang Ternyata Alif Tidak Bisa Dihar Kati Gak Salah Sebenarnya Gak Salah Cuman Metodenya Kurang Tepat Saja Yang Penting Kan Kita Bacanya Tetap A Walaupun Memang Caranya Tidak Sesuai Ya Lanjut Amah Amah Sama Kholfah Tadi Apa Artinya Amah Amah Nah Ini Namanya Kaedah Apa Tadi Saya Singgung Dor Dor Ful Makan Dia Bukan Termasuk Apa Bukan Termasuk Arfujar Tapi Dia Dimasukkan Dalam Dor Ful Makan Nah Disini Amah Amah Ditambah Al-Baytu Jadinya Apa Amah Amah Al-Bayti Jadi Disini Langsung Dijadikan Kalimat Al-Waladu Amamal Bayti Ada yang berubah Nggak Bu Disini Nah Itu menjadi Ti Karena ada Amama Kenapa Ada yang tahu Kenapanya Kalau bisa menjadi Kasrah Edofa Edofa Sahih Edofa Apa itu Edofa Dia Mudafun Ilai Tapi ini Yang Sebenarnya Makna Mudafun Ilai Banyak Bu Tapi disini Mudafun Ilai Yang bukan Artinya Kepemilikan Ini adalah Contoh Mudafun Ilai Yang bukan Artinya Kepemilikan Amah Dimiliki Al-Bayti Dimiliki Yang memilikan Nggak Mungkin Iya nggak Bu Nggak mungkin kan Jadi disini Al-Bayti Dia Mudafun Ilai Tapi Artinya Bukan Kepemilikan Jadi Mami Hanya Keterangan Tempat Gitu ya Ada lagi Pertanyaan Coba kita Baca sama-sama Yang Langsung Digabung Saja ya Al-Waladu Amam Al-Bayti Ayo Di sini ada Keterangannya Adalah Dia Mudafun Ilai Jadi dia Menjadi Kasroh Atau Majrur Itu Dikanakan Apa Dia sebagai Mudafun Ilai Tapi Beda Mudafun Ilai Yang kita Belajari Di pelajaran Lima Bu ya Bedanya Di apa Di Maknanya Kalau di pelajaran Kelima Artinya Apa Bu Yang Memiliki Mudafun Ilai Itu yang Meliki Kalau ini Hanya Keterangan Tempat Gitu ya Bisa Membedakan Dari Segi Makna Bu ya Kalau dari Segeidah Tetap Sama Semua Mudafun Ilai Itu Pasti Majrur Ya Kaidahnya Gitu Semua Mudafun Ilai Pasti Majrur Jadi Kasra Cuma Secara Makna Beda B Beda Yang kita Belajari Di pelajaran Kelima Itu Artinya Adalah Kepemilikan Kalau yang Ini B Beda Hanya Keterangan Tempat Luas kan Bu Satu Kaidah Aja Maknanya Luas Itulah Beda Ya Di sini Hanya ada Mudaf Ilai Aja Ya Ustaz Mudaf Amamah Tetap Jadi Mudaf Dia Mansubun Bidur Fiah Nanti Kalau Dijelaskan Panjang Lagi Intinya Gitu Aja Dulu Amamah Ini Sebenarnya Mudaf Kenapa Dia Menjadi Fatah Dia Mansubun Bidur Fiah Dur Itu Pasti Dia Mansub Gitu Bingung Enggak Bu Sudah Makanya Ikuti Aja Dulu Yang Ada Aja Dulu Yang Ada Dulu Itu Kalau Pembahasan Secara Detail Nahu Itu Namanya Maf'ulun Fihi Nantilah Lanjut Dulu Lanjut Nanti Waktunya Enggak Cukup Kholfa Al-Madaro Satu Kholfa Ada Al-Madaro Satu Apa Artinya Di Belakang Sekolah Di Belakang Sekolah Di Sini Kalau Digabung Dengan Satu Kalimat Gimana Al-Baytu Kholfa Madaro Satu Ada Yang Berubah Al-Madaro Satu Berubah Menjadi Apa Al-Madaro Satu Apa Artinya Disini Rumah Itu Di Belakang Sekolah Al-Baytu Kholfa Madaro Satu Ayo Al-Baytu Di Belakang Rumah Itu Di Belakang Sekolah Sampai Sini Ada Tanyaan Ti Kenapa Ti Karena Menajrurun Bil Apa Bil Idofa Atau Mudafun Ileh Mah Majrur Jadi Yaitu Mudafun Ileh Pasti Mah Majrur Ini bukan Hiwar Hanya Kumpulan Kalimat Tapi Agak Nyambung Nyambung Semua Kalimat Ada Cerpen Makolah Itu bisa Dihartikan Cerpen Cerita Saya baca Pelan-pelan Ibu-ibu Siap Belpen-nya Hadar Wajulu Tajirun Saya ulang Hadar Wajulu Tajirun Wadhalikar Wajulu Tobi Bun Ismut Tajiri Mahmudun Wasmut Tobibi Sa'idun Ada yang ketinggalan? Saya bacanya Sudah pelan kan? Cukup ya? Sa'idun Nah Ritemnya Cukup ya? Hadar Baitu Lid Tajiri Ini terlengkap Wadhalikal Baitu Lid Tobibi Lid Tobibi Tinggal diarokat Kilinya saja Baitu Tajiri Amamal Masjidi Wabaitu Tobibi Olfal Maderosati Olfal Maderosati Liman Hadihis Sayyaratu Waliman Waliman Tilka Waliman Tilka Hadihis Sayyaratu Lid Lid Tobibi Watilka Watilka Lid Tajiri Lid Tajiri Taknya Dobbel ya Namanya Namanya Al-Syam Siah Yang Hamzah Wasonya Dihi Hilangkan Hadihis Sayyaratu Minal Yabani Watilka Min Amerika Samitun 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 Sayyaratu Nakra Jemaatan Karina Ba'dih Hadar Wajulu Tajirun Ayo Ismut Taziri Mahmud Ismut Taziri Mahmud Was Muttabibi Sa'idun Was Muttabibi Sa'idun Hadal Baytuh Lid Tajiri Hadal Baytuh Lid Tajiri Wadhal Likal Baytuh Lid Tobibi Baytuh Baytuh Tajiri Amamal Masjidi Ayo Baytuh Taziri Amamal Masjidi Wabaytuh Tobibi Khol Palam Madarosati Liman Hadihis Sayyaratu Walimantil Khol Liman Hadihis Sayyaratu Lid Tobibi Kalimantil Khol Hadihis Sayyaratu Lid Tobibi Watil Kalimantil Taziri Ayo Hadihis Sayyaratu Lid Tobibi Watil Kalimantil Taziri Hadihis Sayyaratu Minalyabani Ayo Hadihis Sayyaratu Minalyabani Batil Kamen Amerika Watil Amin Amri Ria Masih Al-anaktu Ila Syar Langsung ke penjelasan saja Bu ya Karena kita udah baca semuanya Hadar Wajulu Tajirun Maa mana? Laki 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 Dokter 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 Bagaimana muktadaknya? Tarika Tarika Sobarnya? Nabi Yang itu seorang dokter Dan rojurnya sebagai apa? Badak Nah ini jangan terpengaruh nih Kalimat yang kedua jangan terpengaruh Baris yang kedua jangan terpengaruh Ismut Tajiri Mahmudun Maka mana? Nama penajian Mana muktadaknya? Ismut 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 aja ya Kalau barangnya mana? Mahmud Attajir sebagai apa? Badak Oh kan terpengaruh Attajir sebagai apa? Mudhafi ilahi Mudhafi ilahi Apakah sebelum Attajir itu adalah Ismul Isyarah? Bukan kan? Bukan Nah intinya Intinya gitu Kalau bukan berarti ini kan Dia juga jadi kasro kan? Berarti dia Mudhafi ilahi Berarti Ism Sebagai muktadak Sekaligus sebagai apa? Mudhafi 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 Terus Basmut Tobi Sa'idun Apa artinya? Dan Nama Sekarang lagi Jangan sampai terpengaruh Yang kalimat Yang baris pertama lagi ya Ism Sebagai apa? Mudhafi ilahi Nah gitu ya Karena gak ada Ismul Isyarah disini Berarti tidak ada Bada Nah kita lihat Baris ketiga Hadal baitu Lita Jirima Mana? Rumah yang ini Rumah yang ini Punyanya Albaitu Albaitu Coba Ini sebagai apa Albaitu Padahal Pertama kayak Baris pertama Terus Hadah sebagai apa? Mudhafi Lita Jir Sebagai apa? Padahal Wadhalik Albaitu Lito Bibi Apa artinya? Dan rumah yang itu Punya Rumah yang itu Punya Pak Dokter Rumah yang itu ya Berarti Mana badalnya? Albaitu Albaitu Kobarnya Kobarnya Kobibi 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 Sohid Baitu Tajiri Amamal Masjidi Mana mana? Baitu Tajiri Amamal Masjidi Rumah Rumah Pendagang Di depan Masjid Di depan Masjid Mana Moptadanya? Baitu Baitu Kobarnya Mana? Amamal Masjidi Keterangan tempat Dua-duanya Amamal Masjidi Kata Tajiri Sebagai apa? Baitu Jangan terpengaruh Kasro Ingat Kasro berarti Mudofon Disini Badal Gak ada yang Kasro kan? Hadar Rhojuru Hadar Baitu Gak ada yang Kasro Cuman Bisa saja Badal ada Kasro Bisa Tapi kita Belum Belajar Baitu Apa Baitu Selain Tadak 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 Baitu Tadak Bikol Val Madrasati Apa? Dan rumah Pak dokter Pak dokter Belakang Sekolah Mana khobarnya? Sekolah Tadak 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 Hadih saya Roto Mana? Milik Siapa? Milik Siapa? Mobil 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 yang Ini Wali Mantil Dan milik Siapa? Siapa? Itu Hadih saya Roto Lito Bibi Apa Artinya? Mobil Yang Mobil Yang Milik Padok 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 Dan Untuk Tilka Lita Jiri Perhatikan Tilka Lita Jiri Mana Mumpadak Tadak Tilka Bilka Obannya Lita Lita Jiri Hadih saya Roto Minal Yabani Mana? Mobil Lita Jiri Dari Jiri Dari Jepang Dari Jepang Dari Amerika Dari Amerika Min Soal Ada pertanyaan? Kalau Tidak ada Kita langsung Ke PR Waktunya Sudah 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 Ada Ini Besok Latihan Latihannya Yang mana Tadi Terlewat Belum Masuk Walaupun Terlewat Pasti Ada Tandanya Wajib Tenang Aja Yang penting Ada Tanda Wajib Di Sini Pajaran Ini Ada Tanda Wajib Nggak 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 Ayo Ada Nggak 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 Yang Ada Gambar Mobil Dan Gambar Ini Ada Ada Ustadz Ikro Almifal Itu Ada 10 Nomor Itu Jadikan PR Tambrin 4 Tambrin 4 Jadikan PR Kalau Tadi Tambrin Berapa Yang Di Pajaran 7 Tambrin 2 Tambrin 2 Nah Sekarang Tambrin 4 Di Pelajaran 8 Kita Bahas Dulu Yang Pertanyaannya Dulu Iqro Almifal Al Atiyah Sumak Winn As Ilatan Wa Azwi Batan Mit Lahu Jadi Apa Artinya Ikro Almifal Apa Artinya Contoh Al Atiyah Berikut Ini Sumak Kau Winn Cocokan Cocokan Bukan Cocokan Kemudian Susun Lah Apa Tadi Ustaz Bacalah Bacalah Contoh Berikut Ini Sumak Kau Winn Kemudian Susun Lah Kalimat Tanya Dan Jawaban Mis Bahu Seperti Yang Ada Di Contoh Apa Ini Contohnya Misal Ini Ada Gambar Buku Ibu Ibu Harus Membuat Kalimat Membuat Pertanyaan Seperti Ini Kalimat Pertanyaannya Seperti Ini Jawabannya Sudah Ada Di Dalam Kurung Tinggal Dijawab Hadal Kitab Buli Muhammad Madin Boleh Pakai Ismul Ishar Olil Baid Boleh Yang penting Sesuai Kaedah Kalau Gambarnya Mudakar Berarti Hadah Atau Dalikah Kalau Gambarnya Misalnya Mu'anaf Berarti Pakainya Dalikah Atau Hadih Atau Hadih Yang penting Mu'anaf Di sini Gambarnya Ada Bolpen Ada Apa Kunci Dan lain Sebagainya Gampang Jadi Buat Pertanyaan Seperti Ini Liman Semua Harus Liman Nah Ismul Ishar Ada 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 Hadihi Kalau Pengen Yang Baid Misalkan Ibu Pengen Variasi Masa Ismul Ishar Baid Semua Korib Semua Pengen Yang Baid Misalkan Berarti Antara Tilka Sama Dhalika Ini Jawabannya Sudah Ada Ini Pemiliknya Sudah Ada Li Siapa 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 Ingat Kalau Ada Al Kalau Digabung Dengan Li Berarti Apa Yang Hilang Hamzatul Was Was Kalau Di sini Bentuknya Mudof Berarti Yang Mudof Tidak Boleh Ditambah Apapun Gak Boleh Dikasih Al Langsung Aja Li Siapa Li Siapa Ini Udah Gak Usah Ditambah Apa Apa Cuman Ditambah Li Jawabannya Cuman Ditambah Li Saja Bintu Bintu Gitu Kalau Ada Li Berarti Apa Binti Binti Gitu Gitu Ya Ada Pertanyaan Kalau Gak Ada Kita Coba Dulu Gak Ada Kita Bacakan 6% Ya Binti